selamat hari ini para pendengar kembali lagi dengan podcast bahas seputar notaris bersama Faiz dan Fanny halo apa kabar Fan Alhamdulillah baik-baik aja Faiz oke sehat ya ya sehat-sehat aja sih Alhamdulillah jadi masa pandemi ini masih aman lah ya oke jadi sebelum kita mulai podcast ini kita perkenalkan diri dulu Fan ke pendengar jadi gue disini sebagai gue disini Faiz sebagai mahasiswa dari FAUI dan lu? kalau gue Fandi juga kalau gue Fandi sebagai anak FAUI juga oke oke nah jadi kemarin podcast sebelumnya dibawakan oleh teman kami namanya itu Bayu sama Richard nah Mredka itu bahas tentang keugatan terhadap notaris jadi topik hari ini kita akan membahas tentang notaris sebagai terdikugat yang gak kalah suruh juga nih sama podcast sebelumnya jadi kita langsung aja kali kita mulai ya Faiz ya oke oke jadi kita akan bahas tentang notaris sebagai terdikugat nah mungkin teman-teman ada yang belum tau nih apa itu notaris sebagai terdikugat nah disini gue mau jelasin sedikit tentang notaris sebagai terdikugat nah menurut Retno Wulan dan Iskandar dalam bukunya yang berjudul Hukum Macaran Perdata dalam teori dan praktek di halaman 2 dalam praktek dan perkataan turut terdikugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang barang seketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu hanya demi lengkapnya suatu kegugatan harus diikutsertakan mereka dalam petitumnya hanya segedar dimohonkan akhir tunduk dan taat terhadap putusan hakim terkait hal ini Simak juga turut terdikugat mengajukan rekompensi jadi apabila seorang notaris pengedudukan sebagai tertutup gugat dalam suatu kegugatan ia hanya pengedudukan sebagai pelengkap saja misalnya gini debitur mau pinjem uang kepada kreditor berdasarkan penjalan kredit jadi sebagai jaminan pelunasan utang debitur memberikan jaminan mobil yang diikatkan dengan sertifikat jaminan fidusia nah sertifikat tersebut kan harus dibuat dengan aktual teknik oleh notaris jadi seandainya debitor terdikugat wan prestasi namun dia nggak mau menyerahin objek jaminannya nanti digugatnya di notaris tetap jadi turut terdikugat karena melibatkan sertifikat jaminan fidusia yang dibuat dihadapkan notaris jadi gitu Oh jadi notaris sebagai turut terdikugat itu sebenarnya cuma bergerudukan jadi pelengkap saja ya Pak? Nah iya jadi notaris tersebut dijadikan turut terdikugat agar gugatannya menjadi lengkap jadi sehingga turut terdikugat dapat dimohonkan akhir tunduk data terhadap putusan padahal pihak yang berpentingan secara langsung adalah penggugat dan terdikugat jadi perlunya diikut sertakan turut terdikugat dalam gugatan menurut pendapat makam agung dalam putusannya nomor 1642 K garis miring perdata garis miring 2005 adalah karena dimasukkan dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukan sebagai tertutu gugat hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan jadi dilengkap tau gue juga selain itu disebutin juga dalam salah satu pertimbangan putusan ada yang bilang ini nih ketika lengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi tergugatnya maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error impersonal atau kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima nah dari pendapat mahkamah agung itu jadi kita bisa simpulin nih bahwa bila seorang notaris dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan maka notaris itu hanya sebagai pelengkap untuk melengkapi subjek atau para pihak dalam gugatan karena satu gugatan yang tidak lengkap perlumusan subjeknya akan menjadikan gugatan error impersonal sehingga gugatan itu tidak bisa diterima nah gue juga mau jelasin dikit nih kalau dalam pelaksanaan tugas notaris itu sebagai pejabat penguat akrut tanah di lapangan pasti banyak kan ya menemukan kendala tentang sekret pertanahan gitu-gitu iya benar-benar notaris itu juga dapat jadikan turut gugat dalam sengketa yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam memerapkan pemeriksaan terhadap sertifikat tanah yang akan dialihkan sehingga menjadikan ini notaris itu sebagai turut tergugat dalam gugatan di pengadilan atas akta yang telah dibuatnya dia iya benar-benar tapi itu tuh bukan sebagai pihak yang bersengketa ya bahkan cuma seragai turut tergugat aja karena kurangnya kehati-hatian hal ini tuh dikarenakan fungsi turut tergugat dalam proses perdata itu adalah untuk melengkapi gugatan aja yang seperti kayak yang Fanny jelasin tadi dan itu juga terdapat terdapat keharusan dari para pihak dalam gugatan untuk melengkapi lebih lengkapnya gugatan seseorang oke benar-benar jadi gue juga mau izinambahin ya jadi notaris sebagai turut tergugat dalam petitungnya tuh hanya segedar dimohonkan untuk tunduk pada isi putusan hakim nikmadilan nah hal ini hal ini dikarenakan pihak yang berkepentingan secara langsung adalah pengugat tentu gugatan saja terhadap notaris yang menjadi turut tergugat akibat terjadinya sengketa atas hapta yang dibuatnya dalam proses pengadilan perdata harus mempertikan mengenai jabatan yang berkaitan dengan boleh tidaknya memberikan keterangan di buka pengadilan yang mana seorang notaris mempunyai hak yaitu untuk tidak bicara agar tidak dinyatakan ero in persona jadi meskipun hanya sebagai pelengkap dalam suatu gugatan nah agar depannya tidak terjadi lagi kasus mengenai sengketa yang menarik notaris sebagai tertubugat nah jadi notaris yang melakukan pembuatan akta diharapkan lebih teliti terhadap pemeriksaan objek serta dokumen-dokumen yang diberikan oleh para pihak nah dalam menjalankan tugasnya notaris harus bertindak hati-hati dan lebih cermat serta teliti dalam pemeriksaan dokumen maupun keterangan para pihak yang ingin membuat akta autentik agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuat tadi kemudian hari jadi gini loh intinya kalau ada sengketa ada pengadilan yang melibatkan akta autentik yang dibuat notaris jadi notaris itu bakal jadi tertugugat kecuali kesalahan atau penyelewangan pada akta autentik itu disengaja sama notaris jadi kalau gitu bisa jadi notaris yang jadi tertugugat oh gitu ya dan gini berarti kalau kayak gitu harus ada langkah-langkahnya gitu ya untuk pelindungan hukum preventif yang bisa dilakukan notaris dalam membuat akta gitu ya jadi kalau gue juga punya pendapat nih kalau tentang masalah langkah pelindungan preventif ini kalau menurut gue mengingat seringnya notaris dihadapkan oleh permasalahan hukum oleh pihak penghadap yang punya niat tidak baik dalam proses pembuatan akta seperti buat surat palsu dan keterangan palsu gitu-gitu dalam akta nah maka dari itu prinsip kehati-hatian notaris itu dalam proses pembuatan akta sangat diperlukan menurut gue ya agar kedepannya itu notaris itu gimana ya bisa kayak terlindung gitu lah dan untuk mencegah juga timbulnya permasalahan hukum terhadap akta yang dibuat sama dia benar-benar dibuat kemudian hari juga kan ya benar benar jadi gimana ya kalau menurut gue emang perlu sih langkah kayak gitu supaya biar aman aja biar kedepannya tuh gak ada masalah yang menimpa notaris-notaris itu lagi benar-benar biar gak kemudian hari tiba-tiba digugat gitu kan ya benar tuh kalau gitu kan juga rempat juga kan kalau tiba-tiba digugat gitu ya iya gak tau apa-apa gitu kan udah lah susah banget tuh kalau udah gitu ya iya bakal nah kalau menurut gue sih gitu ya mungkin lu mau nambahin lagi gimana ya dari gue sih kayaknya dari gue semula yang jelasin tadi udah cukup kali ya kayaknya sih udah sih dari gue juga udah gak mau nambahin lagi mungkin kalau dari lu gimana udah sih kalau gue gitu aja sih udah ya apa mungkin kita cukupin disini aja cukup ya kali ya atau kayak episode kali ini kita cukup aja ya cukupin aja kali ini ya boleh jadi mungkin demikian jelasan dari kita Pandi dan Faiz semoga membantu untuk teman-teman yang masih bingung dan penasaran nih tentang apa sih notaris sebagai tergugat jadi gitu ya mungkin kalau dari teman-teman juga disini ada saran dan kritik yang ingin ditambahkan untuk kita boleh langsung komentar di bawah aja ya boleh langsung komen aja kalau kritik gak apa-apa iya boleh mungkin kalau ada yang mau ditambahin juga atau ada yang salah pohon langsung dikoreksi di kolom komentar ya boleh biar kedepannya juga kita bisa menghadirkan podcast yang lebih baik lagi iya sama gue juga ada satu pesen nih buat teman-teman apa tuh apa tuh tetep jangan lupa patuhi protokol kesehatan biar jarak lagi di tangan gitu-gitu hindarin orang juga jaga jarak iya bener masker yang bener ya iya bener tuh itu penting banget sih untuk masa-masa corona kayak gini yaudah kalau gitu cukup gak ya man kayaknya udah cukup sih dari kita ya oke semoga topik ini bisa membantu teman-teman yang penasaran iya bener-bener semoga teman-teman juga bisa tau lah ada dapet ilmu baru lah dari podcast kita ini iya semoga pada ngerti lah ya iya kalau gitu sekian podcast kita hari ini teman-teman episode ini selamat berjumpa di podcast episode selanjutnya dadah terima kasih terima kasih selamat menikmati